Hai teman-teman, seperti yang kita ketahui pandemi memberikan batasan keuang gerak terhadap setiap aktivitas yang kita lakukan. Salah satunya kebijakan yang sedang diberlakukan kepada seluruh masyarakat, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM demi mencegah penyebaran COVID-19. Dalam masa PPKM, diterapkan prosedur dan protokol tetap saat mengunjung lokasi taman dan hutan kota di DKI Jakarta yang sudah dibuka. Kira-kira bagaimana ya tanggapan pengunjung di masa PPKM ini? Yuk kita dengarkan pendapat Mbak Tiara, salah satu pengunjung taman situ lembang. Kalo aku relatif sering sih, sering sebelum ke taman itu lumayan sering gitu. Kalo ke taman situ lembang udah pernah sebelumnya? Pernah, pernah. Nanti sebelum adanya pandemi udah sering main ke taman. Udah sering. Kalo aku sih sekarang udah berkeluarga, jadi sama suami, sama anak gitu. Kalo sebelum berkeluarga, itu? Ya sama pacaran, sama dia juga. Iya. Ya biasanya memang kan kalo udah sore gini lagi, apa, ngilangin BT aja sih. Kan udah sama anak gitu, biar anak gak BT aja. Jadi jalan-jalan gitu, biar dia nginjek rumput gitu. Enggak sih. Enggak. Enggak pernah sama sekali. Iya udah, di rumah aja. Ya berpengaruh sih mas, biasanya kan karena memang kalo kita BT kan ke taman ya. Apalagi gratis gitu kan, terus menghirup udara segar gitu. Kalo misalkan memang tamannya ditutup, ya kita bingung mau kemana gitu. Kalo ke mall, apalagi lagi pandemi, ke mall kan banyak orang banyak gitu. Ketemu rame, lebih riskan. Kalo misalkan di taman kan agak sepi gitu. Kalo pas ditutup, jadi bingung mau kemana. Jadi di rumah aja. Nanti ketika taman ditutup, emang gak kemana-mana? Enggak kemana-mana. Enggak sih, kalo aku mendingan di rumah aja sih. Karena emang lagi pandemi, terus punya bayi juga. Seneng lah pasti. Gitu udah lama nih kan, udah selama ini di rumah aja. Terus ya taman pas dibuka, ya udah langsung kesini aja gitu. Penting sih mas. Karena itu tadi kan aku bilang kalo taman kan lebih aman ya daripada mall. Kalo misalkan, apalagi punya bayi, mendingan ke taman. Nah pas landemi tuh jadi bingung. Mendingan yaudah di rumah aja. Jadi kayak bete gitu kalo tamannya tutup. Lumayan sih, disini tuh udah hampir semua taman Suropati, taman Lembang, taman Menteng. Udah semua sih yang daerah sini. Iya, kebetulan dekat rumah aja tinggal nyebrang aja. Kalo aku sih harapan kedepannya lebih terawat lagi ya. Apalagi kan sekarang banyak temen-temen yang udah punya anak gitu. Jadi kan punya. Kalo bayi kan mendingan di taman gitu daripada di mall. Kalo aku sih gitu sih ya. Kalo di taman kan lebih kenal alam. Terus lebih udara seger gitu. Mendingan lebih dirawat, lebih bersih. Terus kalo bersih kan nyaman jadinya. Semoga segera berakhir. Kalo berakhir kan semuanya udah jadi lebih baik lah intinya. Kalo koronanya udah berakhir, hidup lebih baik lagi kayaknya. Itulah cerita singkat kita bersama Mbak Tiara, salah satu pengunjung taman Situ Lembang yang sangat menarik dan pastinya menyenangkan. Semoga kita bisa merawat dan menjaga teman-teman serta lingkungan kita agar tetap terjaga kebersihan dan kehasirannya. Next, kita mau berkunjung dan bercerita bersama pengunjung taman mana lagi ya. Jika ada saran dan masukannya, yuk tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi.